Hai semuanya, selamat datang lagi di channel youtube aku Nah di video kali ini, aku ingin merekomendasikan peralatan-peralatan yang wajib kamu punya untuk menjadi seorang youtuber pemula Nah buat kalian penasaran, stay tune terus ya Oke teman-teman, buat kalian yang punya rencana menjadi youtuber Gak peduli dari mana latar belakang keluarga kamu, maupun kamu seorang karyawan, anak sekolah, atau apapun itu Semua berhak kok menjadi seorang youtuber, asalkan yang penting kamu punya tekad dan kemauan yang kuat untuk menjadi seorang youtuber Untuk menjadi seorang youtuber, kamu gak perlu menggunakan kamera mahal kok, kamu bisa menggunakan smartphone yang kamu punya Oke guys, sebelum kalian lanjut menonton video ini Jadi video ini aku buat untuk membantu kalian agar proses pembuatan editing atau proses perkembangan video kalian menjadi lebih baik ya teman-teman ya Jadi aku akan merekomendasikan beberapa peralatan yang mungkin cocok untuk pemula ya Walaupun aku pun juga bukan youtuber yang handel banget ya Oke sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini agar aku makin semangat dan bikin videonya Oke guys, tanpa berlama-lama aku akan menyebutkan peralatan-peralatan yang wajib kalian punya untuk menjadi seorang youtuber pemula Yang pertama adalah, kalian harus punya kamera atau handphone Jadi kamera dan handphone mempunyai peran yang sangat penting untuk mengambil atau merekam video kalian teman-teman Sebelum kalian merekam video, ada baiknya kalian periksa dulu memori handphone atau memori kamera kalian Agar kalian bisa mengambil video dalam durasi yang lama Jadi pada saat kita mau ngambil video itu kan apa ya Sebenernya kalau aku pribadi ya, aku aja bisa ngambil video berkali-kali Karena kadang kita tuh ngomongnya belibet atau kadang kita ngomongnya berulang-ulang Jadi usahakan pada saat kalian mengambil video, memori kamera atau memori handphone kalian itu masih muat gitu ya Jadi intinya pada saat kalian mengambil video, memori kalian itu cukup untuk menyimpan hasil dari video kalian yang udah di-detect berkali-kali gitu teman-teman Nah kalau aku sendiri teman-teman ya, aku mengawali youtube ini berawal dari kamera Karena sebelum aku meng-youtube itu, aku udah prepare duluan tuh Jadi aku beli kamera dan aku pelajari dulu gimana cara memakainya Jadi pada saat aku mau ngetik video, aku nggak bingung Makanya aku beli kamera tuh yang simple, nggak ribet ya Nah jadi buat kalian penasaran aku pakai kamera apa Dan sekarang aku nge-rekam video ini Aku pakai kamera mirrorless M3 Warna putih ya teman-teman punya aku Nah jadi ini tuh pakainya simple banget Teman-teman kalau kalian penasaran gimana cara pakainya, kalian bisa lihat tutorialnya di youtube ya Banyak banget tutorialnya Oke sekarang untuk peralatan yang kedua adalah Mikrofon Mikrofon ini sangat erat sekali kaitannya dengan handphone dan juga kamera Dengan menggunakan mikrofon, suara kalian akan terdengar lebih jelas pada saat kalian berbicara dan juga menjelaskan sesuatu Sehingga penonton lebih mengerti dan tertarik untuk mendengarkan penjelasan dari kamu Nah teman-teman, jadi untuk mikrofon ini ada banyak banget loh macamnya Nah jadi buat kalian yang mau beli mikrofon tapi low budget tapi kuatisnya bagus Kalian bisa membeli mikrofon clip-on yang harganya 20 atau kisaran 30 ribuan gitu Itu kualitasnya oke punya loh teman-teman Nah jadi kalau aku sendiri buat kalian penasaran aku pakai mikrofon apa Aku beli mikrofon boya Untuk gambar lebih jelasnya kalian bisa lihat disini ya Tuh, aku pakai mikrofon itu Buat teman-teman yang mau cari clip-on atau mau cari mikrofon buat pelengkapan youtuber Kalian bisa cek langsung ya Di shoppiece itu banyak banget orang yang jual mikrofon tersebut Kalian bisa pilih sesuai sama harganya Sesuai dengan budget kalian Misalnya ada banyak banget pokoknya Selanjutnya peralatan yang ketiga adalah tripod Fungsi dari tripod itu sendiri adalah Untuk menopang kamera atau handphone kalian ketika kalian mau nge-take video atau sedang merekam video Tapi sebenarnya teman-teman kalau kalian gak ada tripod Kalian bisa menggunakan meja ataupun tumpukan buku Biar posisi HP kamu tuh gak kemana-mana teman-teman Oke jadi aku akan merekomendasikan tripod punya aku Jadi ini tripod pertama aku ya Ini tuh GorillaPod Aku belinya kalau gak salah sekitar 100 ribuan gitu Nah jadi ya kayak gini sih Jadi sebelum ada tripod yang gede itu punya aku Aku beli ini di toko perlengkapan kamera teman-teman Nah jadi disini aku rekamnya kayak gini nih Oke nah jadi aku rekamnya kayak gini Dia kayak bentuk apa landscape gitu teman-teman ya Jadi kalau kalian mau ngerekam video youtube jangan kameranya berdiri kayak gini teman-teman Jadi kalau kalian mau ngerekam video itu kalengkala bagusnya kalau dalam bentuk landscape kayak gini Jadi gambarnya lebih lebar gitu teman-teman Oke teman-teman jadi semuanya balik lagi ke dirika masing-masing Kamu lebih suka yang pakai GorillaPod tripod atau pakai tripod yang lebih gede gitu Karena kalau menurut aku sih lebih enakan pakai tripod yang gede Karena tripod yang lebih gede itu lebih enak aja sih buat di setting gitu teman-teman tinggi rendahnya Pada saat kita mau rekam video gitu Nah jadi semuanya balik lagi ke pendapatkan masing-masing kamu Mau tripodnya seperti apa yang penting Kalian bisa cek sendiri kalian bisa tentuin sendiri tripod mana yang mau kamu beli Dengan menggunakan tripod kamu gak perlu khawatir hp kamu akan jatuh gitu teman-teman Jadi kalau kalian menggunakan tripod itu ya Handphone kalian tuh lebih kokoh gitu gak geser kemana-mana ya kan Jadi rekomendasi banget buat kalian yang mau ngerekam video Kalian harus menggunakan tripod ataupun menggunakan tripod besar ataupun juga GorillaPod juga boleh Oke peralatan selanjutnya yang keempat adalah kalian harus memiliki ring light Nah teman-teman jadi ring light ini sangat penting banget untuk pencahayaan pada saat kalian merekam video Nah kadang cuaca di tempat kita tuh suka berubah-ubah teman-teman Jadi intinya kualitas pencahayaan dalam perekaman video itu penting banget teman-teman Apalagi sekarang cuaca sedang berubah-ubah ya Kadang-kadang panas terik, kadang-kadang hujan Jadi kadang terang gelap-terang gelap Yang tadi terang dan muka kita udah cerah, udah fresh, tiba-tiba mendung dan gelap Jadi kan merusak suasana gitu teman-teman Jadinya kamu back mood gitu yang awalnya tadi udah semangat mau rekaman Tiba-tiba mendung Nah teman-teman jadi untuk ring light sendiri kalian bisa bikin homemade ya Ring light buat kalian sendiri karena Itu tuh bisa menghemat biaya kalian ya Untuk penerangan juga Biar kamera kalian lebih bagus, biar pencahayaan lebih terang Atau mungkin kalian bisa beli juga ring light Ada itu aku liat di Shopee Meraknya Medio yang harganya 100 atau 200an gitu Itu tuh udah cukup bagus ya Ini tuh cahanya cukup terang Apalagi dia tuh apa ya kayak lampu gitu ya Apa sih kayak bohon gitu ya Pokoknya itu terang banget kalau menurut aku Nah kalian bisa beli itu Jadi daripada kalian mengharapkan cahaya dirahi Jadi kalian setidaknya harus beli ring light atau bikin ring light sendiri ya teman-teman ya Untuk perekaman video sendiri teman-teman Jadi kalau kalian merekam video pada siang hari Angka bagusnya kamera kalian tuh didekatkan dengan jendela teman-teman ya Biar nanti cahaya jendela itu masuk dan pencahayaan kita tuh jadi lebih terang gitu teman-teman Jadi ya pintar-pintar lah kalian mengambil angle pada saat kalian merekam video Jadi pada saat kalian merekam itu kan enak gitu dilihat ya kan Jadi ada cahayanya gitu terang gitu Dengan menggunakan ring light teman-teman bisa nge-record video pada siang hari atau malam hari Tanpa harus mengharapkan cahaya ilahi teman-teman Karena kalau kalian hanya mengharapkan cahaya ilahi Itu tuh apa ya Kultus video itu kadang-kadang ya yang tadinya terang kegelap Terang kegelap Jadi kan agak gimana gitu teman-teman ya Jadi ya buat kalian yang penasaran aku sekarang pakai ring light apa Kalian bisa cek langsung videonya di youtube aku Aku pernah unboxing ring light ini Untuk ring light yang aku pakai sekarang ini Aku menggunakan ring light Latour HD 15S ya Nah jadi ini tuh aku suka banget sih Kamera aku ini ring lightnya Gak bikin mata aku pedih Karena ada tuh ring light yang harganya agak mahal Tapi bener-bener terang banget Jadi pada saat nge-take video itu mata kita tuh langsung sakit pedih Tapi kalau ini tuh dia kayak ada pelindungnya gitu Jadi mata aku gak pedih Nah jadi buat teman-teman yang mau ngeliat review ring light punya aku ya Latour HD 18S Kalian bisa cek di atas ya Kalian bisa klik dan kalian bisa lihat Gimana cara pemasangannya Terus hasil cahaya gimana Jadi biar kalian puas kalian bisa tonton langsung di video tersebut Oke guys jadi usahakan di smartphone kalian itu Udah ada aplikasi untuk editor videonya ya Salah satunya kayak Film Motorago Ataupun Kin Master Jadi itu tuh salah satu aplikasi editor video Yang wajib kalian punya teman-teman ya Jadi aplikasi tersebut sangat memudahkan kalian Mau ngedit video ketika kalian sudah nge-take video Kalian bisa langsung edit video tersebut ya Oke guys jadi dari beberapa peralatan youtuber Yang sudah aku sebutkan tadi Aku harap semoga kedepannya kalian bisa Meng-upgrade satu persatu ya Kalian gak harus semuanya beli yang mahal-mahal gitu Jadi kalian harus memulainya dari Bawa dulu Dari yang standar-standar dulu Jangan beli yang bagus dulu teman-teman Daripada kalian beli mahal-mahal Tapi kalian sendiri bingung gimana cara memakainya Jadi pokoknya teman-teman bisa beli peralatan youtuber Yang terjangkau dulu Baru beli yang kualitasnya lebih sedikit bagus Agar kedepannya kualitas video kalian jauh lebih baik Oke sekian segitu aja rekomendasi peralatan youtuber dari aku Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like, comment, and share video ini Ke social media yang kalian punya Dan terima kasih atas perhatian kalian Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye